Anda penderita ambien, hindari 5 makanan ini. Anda sering merasa sakit dan perih di bagian anus ketika duduk atau sedang berdiri? Bisa jadi Anda menderita ambien atau yang disebut juga wasir. Untuk mencegah kondisi semakin parah, ada beberapa makanan yang harus Anda hindari. Gangguan kesehatan yang dikenal juga dengan istilah hemoroid ini merupakan kondisi di mana terjadi pelebaran pembuluh darah yang terjadi di sekitar anus. Pembuluh darah yang melebar ini seringkali tergang hebat menipis dan teriritasi. Biasanya, kondisi ini terjadi karena faktor risiko yang terus berulang. Misalnya, sering buang air besar yang keras. Selain bantuan medis, Anda sebaiknya menghindari beberapa jenis makanan yang disebut-sebut bisa menyoror buruk kondisi ambien. Berikut beberapa di antaranya, seperti 1. Makanan olahan Makanan yang rendah serat seperti makanan olahan atau junk food bisa menyoror buruk kondisi ambien Anda. Hal ini dikarenakan serat berperan penting untuk melancarkan sistem saluran cerna. Jika tubuh Anda kekurangan serat, maka sistem pencernaan jadi terganggu. Kalau sudah begitu, Anda akan semakin sulit untuk buang air besar dan risikonya kondisi ambien. 2. Makanan yang terlalu banyak mengandung garam Makanan yang mengandung garam tinggi, termasuk makanan olahan, dapat memperlambat sistem pencernaan dan membuat pergerakan dalam usus jadi lebih lamban. Tidak hanya itu, kandungan garam yang menumpuk dalam tubuh juga bisa menyebabkan perut kembung dan berpotensi membuat ambien jadi lebih bengkak dan meradang. 3. Makanan yang digoreng Perlu Anda ketahui bahwa sering mengonsumsi makanan yang digoreng bisa memicu ambien. Caranya dengan menyebabkan kerusakan dinding pada usus dan membuat Anda jadi susah untuk buang air besar. Hal ini dikarenakan gorengan termasuk makanan rendah serat yang membuatnya sulit untuk dicerna. 4. Minum alkohol secara berlebihan Alkohol yang dikonsumsi secara berlebihan, terutama saat Anda sedang mengalami ambien, akan membuat kondisi radang pada anus bertambah parah. Minum alkohol dalam jumlah yang banyak dapat mengganggu keseimbangan pencernaan dalam perut. Untuk mengatasi masalah ambien, sebaiknya hindari mengonsumsi alkohol terlebih dahulu, agar sistem pencernaan lebih baik. 5. Makanan pedas Makanan pedas sangat dekat dengan lidah orang Indonesia. Meski pedas, makanan ini tak jarang membuat ketagihan orang yang menyantapnya. Sayangnya, makanan pedas harus dihindari dulu oleh penderita ambien. Bila ambien Anda bengkak, jauhi dulu makanan pedas selama beberapa hari sampai ngeri pada ambien hilang. Makanan yang memiliki cita rasa pedas bisa memicu naiknya asam lambung dan membuat ambien terasa lebih sakit. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!